Salam, Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, Sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, Puji Nama Tuhan, Saya sangat senang menyapa Bapak, Ibu, dimanapun saya berada, salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Tuhan yang mengasih kita dengan kasihnya yang sempurna, Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu menyerahkan kita, kapanpun, dimanapun, dalam segala situasi, apapun, selalu ada bersama dengan kita. Puji Nama Tuhan, bersama-sama kembali kita akan diberkati melalui RPKM, Renungan Pengajaran Katarus Manistri, yaitu Renungan, Renungan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah mengelola stres. Mengelola stres ke arah yang positif. Mengelola stres ke arah yang positif. Luar biasa. Ya, dengan nas pembacaan diambil dari kisahnya, kisah Liyah ya, yaitu dari satu raja-raja, ayat 19-18, bisa dibaca ayat ini secara keseluruhan, tapi saya akan membaca khususnya ayat yang ke-10, nanti ayat-ayat yang lain bisa mengikuti dalam penjelasan. Demikian, firman Tuhan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sekali lagi, hanya aku seorang dirilah yang hidup, kata Ilia, yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Wah, ini luar biasa ya. Mari kita perhatikan secara kasih Tuhan sesuai dengan topi keranungan hari ini mengelola stres ke arah yang positif. Apa itu stres? Stres itu adalah gangguan irama hidup. Kita dalam kehidupan ini pasti ingin ada yang ingin dicapai, ingin yang diperoleh, ingin sesuatu yang lebih baik. Tetapi ketika belum mencapai hal itu, biasanya kita bisa mengalami namanya stres, ataupun mengalami tekanan. Bahkan tidak sedikit orang yang putus asa dan tidak mau mencoba lagi. Nah, tadi stres itu bisa dialami oleh siapapun. Entah itu bayi, para remaja, remaja, usia pemuda, ataupun orang kewasa sampai kelanjut usia, semuanya. Semua usia bisa mengalami namanya stres. Bahkan semua profesi, entah itu orang kerja di kantoran, Entah itu dia kerja di rumahan, ataupun mungkin dia juga kerja di kebun, di ladang. Semua orang bisa mengalami stres. Bahkan para pemimpin pun bisa mengalami stres. Stres itu adalah hal-hal yang wajar, dialami oleh setiap orang. Coba persoalannya, apakah dapat mengalami stres itu kepada arah yang positif sehingga tidak memeruhikan dirinya, tidak membuat dia menjadi orang yang putus asa, orang yang takut, orang yang cemas, khawatir. Itu adalah tergantung kepada bagaimana mengalami stres. Nah, hari ini kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa, yaitu namanya Elia. Nah, Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, pada dasarnya stres itu tidak selalu berakibat buruk atau berdampak negatif. Namun bagaimana kita mengalolahnya atau bagaimana sikap kita di dalam menanggapi setiap masalah yang terjadi. Tadi stres itu sebenarnya, karena ada masalah-masalah yang kita tidak dapat atasi, kita tidak mampu mengatasinya, sehingga kita bisa stres, bahkan dari stres bisa depresi, dan depresi bisa jadi orang gila, gangguan jiwa. Nah, sekarang, nantikan. Ini kita juga harus berpikir bahwa dalam kehidupan ini tidak pernah namanya tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Karena itu jangan pernah berdoa Tuhan, singkirkanlah segala persoalan-masalah dalam kehidupan saya. Tidak mungkin. Selama kita hidup, pasti ada masalah yang Tuhan izinkan bagi kita untuk membuat kita semakin dewasa, dan semakin bergantung, berharap kepada Tuhan. Tuhan izinkan segala sesuatu itu supaya kita semakin naik kelas. Wow. Ya, artinya semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi, mari kita pelatihkan bersama-sama. Jadi, kalau ada masalah dalam persoalan hidup kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang stres, atau kita stres, karena bagaimana kita menghadapinya? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita dalam menanggapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Jadi, ada hal positif dan negatifnya. Dari stres itu ada positif dan negatifnya. Stres yang negatif dapat menyebabkan seorang menjadi apa? Menjadi lemah. Tertekan. Sehingga dapat menghambat kemajuan. Namun di sisi lain, stres juga memiliki sisi positif. Di mana stres dipandang sebagai suatu kesempatan bagi seseorang untuk apa? Untuk segera bertindak dan mencari solusi di tengah krisis atau situasinya yang sulit. Yang menjadikannya semakin matang, semakin tangguh di dalam hal bertindak. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM, jangan pernah kita sekali-kali lari dari masalah. Atau menghindar dari masalah. Masalah itu harus diselesaikan. Masalah itu kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Salah satu cara mudah agar kita terhindar dari stres, karena segala persoalan masalah, adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, jangan paksakan diri. Kalau misalnya kita bilang stres, jangan paksakan diri, lebih baik istirahat dulu. Dan yang berikutnya, yaitu makan secara teratur. Makan secara teratur. Tapi hati-hati juga, jangan makan sembarangan, tetap dijaga pola makan. Jangan karena stres, makan banyak-banyak, akhirnya tidak memikirkan kesehatan. Apa-apa yang dimakan, makan saja yang penting. Makan, tidak begitu. Tetap jaga pola makan. Ketika melihat Elia dari pembacaan kita hari ini, dia sedang down. Dia sedang mengalami persoalan, stres. Nah, kita perlu di sini. Tuhan mengutus malaikatnya untuk membangunkan Elia. Seperti dikatakan di ayat yang kelima di sampai tenang, dari pembacaan kita seluruh Raja-Raja 19, dikatakan demikian. Ini, bangunlah, kata malaikat. Makanlah ketika, makanlah ketika ia melihat ke sekitarnya. Maka pada sebelah kepalanya, kepalanya ada roti bakar. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian ia berbaring pulang. Nah, kita perhatikan di sini. Tuhan membiarkan Elia beristirahat sejenak untuk memulihkan kondisi fisiknya. Nah, setelah itu, barulah Tuhan membangunkannya dan mengatakan kepada Elia untuk apa? Untuk dia bangun akan segera makan. Tadi, di sini, kita perhatikan di sini. Hal apa yang diperhatikan di sini, yang ditentak Elia, yang mengganjal dalam hatinya, dalam beban yang luar biasa itu, yang membuat dia stres. Yesus bertanya kepadanya. Sebelum dia diperi makan dan minum. Apa kerjamu di sini? Hai Elia. Dia 9. Malaikat bertanya, apa pekerjaanmu di sini? Hai Elia. Nah, lalu kita perhatikan. Setelah memperhatikan kondisi, setelah memperhatikan setelah hatinya, memberikan makan dan minum. Lalu Tuhan bertanya, lalu melangkat kata, apa pekerjaanmu di sini? Tapi, merah kita perhatikan respon dari Elia. Dia mengungkapkan unik-uniknya kepada Tuhan. Ya, bebannya, kekecewaannya, masalahnya. Ini beban yang ada di hatinya, yang semakin dia berpikir, semakin berat. Ketika dia bicara kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, membuka hatinya kepada Tuhan. Jadi, curhat kepada Tuhan. Artinya, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Jangan curhat kepada orang lain, ataupun kepada orang-orang tertentu, yang belum tentu memberikan solusi pertolongan kepada kita, yang adalah digusipkan. Tapi, mari kita perhatikan hal yang baik, yang luar biasa. Ketika Elia mencurahkan unik-uniknya, keadaan hatinya yang tertekan, yang seterusnya itu, semakin ringan, alias plong. Nah, perhatikan di sini. Selain itu, perlu sekali, Bapak Ibu, dan kasih Tuhan, bagi seorang untuk menarik diri dulu dari kesibukan sejenak untuk apa. Menenangkan diri, agar mendapatkan ketenangan. Jadi, jangan paksakan kita kerja dalam kerja, kerja-kerja dalam kesibukan, sehingga tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk mengambil saat teduh, berdoa, baca firman. Kita akan semakin stres, kalau itu yang kita lakukan. Ini, ambillah sejenak waktu, berhenti dari kesibukan, menenangkan diri, ya untuk apa? Mendapatkan ketenangan. Sebab dikatakan dalam Amsal 14 ayat 30, dikatakan demikian. Agar kita mendapatkan ketenangan, apa yang kita lakukan? Hati yang tenang, menyegarkan tubuh. Wow, luar biasa. Hati yang tenang, menyegarkan tubuh. Jadi, kita perlu ketenangan. Nah, bagaimana kita perlu ketenangan itu? Berhenti lu sebentar dari segala kesibukan kita. Bisa ambil waktu, untuk bersenang-senang dengan keluarga. Jangan dulu pikirkan yang lain. Kita bersenang-senang. Apa? Jalan dulu kemana. Ke tempat tertentu yang membuat hati kita bergembira, bersuka cita. Nah, nanti perhatikan kembali kepada Elia. Setelah dia mencurahkan isi hatinya, mencurahkan unik-uniknya, atau tekanan yang dialami, maka Tuhan membangkitkan kepercayaan diri Elia. Mengingat tekan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Dikatakan begini, tidak perlu, saudara-saudara, Tuhan, tidak perlu. Seperti Elia ini, terus-menerus, dia mengalami stres tekanan itu. Tidak perlu. Jadi, tidak perlu terus-menerus larut dalam masalah. Atau apa? Mengasihi diri sendiri. Atau mulai putus asa. Tidak lagi memiliki semangat untuk hidup. Tidak memiliki semangat lagi untuk berdoa. Tidak memiliki semangat lagi untuk pelayani. Itu menunjukkan orang yang putus asa. Stres yang belum diselesaikan. Stres yang belum dikelola. Perhatikan, hidup ini harus tetap berjalan. Jadi, jangan biarkan hidupmu tidak mengalami tekanan terus-menerus yang merujakan dirimu, yang membuat engkau hancur. Karena itu, datanglah kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Nah, disini kita perhatikan lagi di ayat 15. Ini kembali kepada Elia yang pernah mengalami stres. Tapi, setelah berjumpa dengan Tuhan, curhakan kepada Tuhan, mulai hatinya itu tenang. Ya, plong. Katakan begini. Nah, kembali setelah dia sudah selesai, mengalami stresnya kepada hal yang positif, maka Tuhan berkata, Pergilah. Kembalilah ke jalanmu melalui padang burun, pedamsik. Pergilah. Wah, luar biasa. Cekat disini, Elia diutus Tuhan. Untuk apa? Mengurapi Hasael, Yehu, dan juga Elisa. Berarti dia harus pergi kembali, melakukan tugasnya, yaitu mengurapi, mengurapi raja-raja pada saat itu. Pergilah. Dia pergi. Mengapa? Karena dia sudah dapat mengelola stresnya. Dengan cara apa, saudara-saudara, Tuhan memperhatikan kebutuhan fisiknya. Dia perlu istirahat. Dia istirahat. Diberikan makan. Lalu, Tuhan menghampirinya, mengatakan, apa pekerjaanmu di sini? Ini suatu pancingan, supaya dia curhat, terbuka kepada Tuhan. Sama seperti ketika Adam menjawab jadulam dosa. Adam, Adam, dimana kau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam dimana? Tuhan tahu Adam dimana. Tapi Tuhan mau supaya mereka terbuka, datang kepada Tuhan. Demikian halnya Elia. Ketika dikatakan, apa yang kamu kerjakan di sini? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang dikerjakan? Tuhan tahu. Tapi, Tuhan membutuhkan, Tuhan menghendaki, supaya dia terbuka, terbuka, terbuka. Ya, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, setiap kita yang mengalami stress saat ini, maka, ya, tiga hal ini yang harus dilakukan, perhatikan kesehatan fisikmu dengan pola makan yang baik, istirahat yang cukup, ambil waktu untuk istirahat, tenang, dari segala kesibukan berhenti dulu, lalu hal yang terpenting lagi, curhatlah kepada Tuhan. Ya, curhat kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Daud pernah berkata, Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, berharaplah, berharaplah kepada Tuhan. Ternyata, Daud pun seorang raja yang luar biasa, dipakai Tuhan, mengalami namanya stress, tetapi, dia bisa mengalami stress itu kepada hal yang positif. Ketika dia berharap, percaya kepada Tuhan, maka dia bisa bangkit, keluar dari stress itu. Dan hal yang sama, bisa kita lakukan, bagi kita, bagi Bapak, Ibu, setelah saat ini yang mengalami tekanan hidup, mengalami stress. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Elia. Itu adalah menurut petunjuk Tuhan, tuntunan Tuhan sehingga Elia, bisa mengatasi stressnya. Dia positif, artinya stress itu, membawa dia kepada hal yang positif, sehingga dia bisa tenang, dan bisa melanjutkan pekerjaannya. Puji Tuhan. Di Yesaya, 40 ayat 29, menjadi ayat penutup. Ayat penutup di rendungan ini, dia katakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Wow, luar biasa. Sekali lagi, dia memberi, Tuhan memberi apa? Kekuatan kepada yang lelah. Kita lelah karena stress, kita lelah karena persoalan masalah hidup. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, kalau kita datang kepadanya. Bukan saja di kekuatan dikatakan, menambah semangat. Berarti kita sudah semangat, ditambah lagi semangatnya. Kepada yang tidak berdaya. Orang stress, orang depresi, disayangnya orang yang tidak berdaya. Kadang-kadang mengalami jalan buntu, dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Tapi bersama dengan Tuhan, tidak ada jalan buntu. Semuanya ada jalan. Tidak ada jalan. Bapak yang berkasih Tuhan? Segala persoalan masalah, boleh diizinkan datang kepada kita. Tetapi bagaimana kita, sikap kita yang menghadapinya. Supaya kita jangan menjadi stress karena persoalan masalah itu. Tapi persoalan masalah yang ada yang terhadapi, membuat kita tetap tenang. Dan bisa mengatasi setiap persoalan itu, masalah yang terjadi itu. Dengan menjadi hal yang positif. Tergantung kepada apa sikap kita. Puji nama Tuhan. Percayalah, bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Kiranya ranungan ini, walau menjadi berkat bagi kita sekalian. Jika menjadi berkat, silakan juga dibagikan kepada yang lain, sekali lebih banyak lagi orang diberkati. Di-share ke Facebook, di-share ke Instagram, di-share ke media sosial yang lainnya, supaya lebih banyak lagi orang diberkati. Jangan lupa di-like dan bagi yang belum, silakan di-share ke Instagram. Selamat beraktifitas. Tetaplah mengikuti protokol kesehatan. Jaga pola makan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.